Intro Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar berbicara soal peluang Baradae di vonis bebas. Baradae bisa bebas dari ceratan hukum meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, pihak Baradae pun mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus tewasnya Brigadir J. Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar berbicara soal peluang Baradae di vonis bebas. Baradae bisa bebas dari ceratan hukum meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, pihak Baradae pun mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu diungkapkan Abdul Fikar pada Rabu 10 Agustus 2022. Dikutip dari tribunews.com, Baradae bisa terlepas dari ancaman pidana. Kemungkinan itu jika dilihat dari pasal 49 KUHP. Pasal tersebut berbunyi tidak dipidana. Barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Fikar mengatakan dalam kasus kematian Brigadir J., Baradae harus bisa membuktikan. Hal itu merujuk bahwa dirinya benar dalam keadaan terancam saat kejadian. Jika Baradae bisa membuktikan, ia akan masuk ke pasal 49 KUHP tersebut. Menurut Fikar, dalam kasus ini, Baradae yang merupakan Aju dan Irjen Verdi Sambo melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah atasan. Terbukti dari Baradae diperintah oleh atasannya untuk menembak Brigadir J. Jika Baradae menolak, maka Baradae yang akan ditembak. Karena itu, Baradae bisa saja melakukan tindakan berada di bawah tekanan. Meski demikian, Fikar menyebut Baradae berkesempatan memikirkan kembali. Baradae memiliki waktu untuk membantah perintah sebelum memutuskan untuk menembak. Jika Baradae berkesempatan memutuskan untuk menembak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya